selamat menikmati selamat menikmati yang kita merasa tawakan semuanya karena aku pun juga belajar disini jadi kita balik gadul oco menjadi ocul utek kita melepas dulu semuanya yang ada di dalam pikiran kita ini, persepsi, prasangka atau apapun percayalah tak seperti itu kok dan aku juga minta maaf karena kurang lebih dua minggu ini sejak terakhir ngejurib sino goblok yang episode gadul oco karena memang banyak sekali pekerjaan yang kebetulan ya mampir jadi harus diselesaikan terlebih dahulu aku minta maaf tapi jangan bosen ya tandanya jangan bosen tolong di subscribe ya sama ya di like lah itu jempolnya lumayan biar semangat begitu maturnuon oke kita gak usah lama-lama kita langsung lanjut ke pupuk 6 Kinanti Gadol oco lalu melanjutkan perkataannya di depan para murid sejumlah 300 itu dicepean harus menerima kepada ketentuan hidup pasrah kepada Tuhan manungso sakdermong lakoni manusia hanya sekedar menjalani sangat menarik kata-kata agak lucu tentang sakdermong lakoni ini kalau kita mau coba flashback ke kehidupan kita bahwa sebelum kita ngeh sakdermoy ku apa sih sakdermoy itu apa sih atau sekedar itu apa sih kata sekedar itu rasanya sekedar itu gimana sih ya kan pasti kita akan menjalani dulu ngelakonisi dilakonisi setelah apapun itu dilewati pasti baru ngeh rasanya kalau sadar ya pasti akan ngeh rasanya sekedar kalau kita sadar contoh gampangnya seperti ini misalnya nih jenengan semuanya kita setiap hari itu kita punya rute-rute tertentu yang khusus tadinya kalau kita belum tahu itu akan terasa jauh tapi kalau misalnya tiap hari dilaluin kan akhirnya sudah ngeh dan akhirnya ah ya sudah cuma yang jalan ya sudah mau jauh mau dekat sama aja yang sekedar dijalani jadi kita baru ngeh rasanya sekedar setelah itu setelah menjalani berulang-ulang sampai akhirnya setidak mikir lagi itu yang namanya sekedar menurutku ya tapi kalau misalnya sama ya berarti ya oke kita sama terus dulu oke Gadoloco lanjut sekarang aku hendak bertanya kepadamu apakah kalian benar-benar telah mantap lahir batin mengakui aku sebagai bapak kalian jika memang telah mantap lahir batin ikutilah nasihatku ini akan tetapi janganlah gampang meremehkan ilmu orang jika gampang meremehkan ilmu orang maka kau akan mendapat kesempitan sempit kemuliaan diri kalau misalnya sempit celana yuk diet supaya bisa sempit ini aku dengar kata-kata Gadoloco tentang apa gampang meremehkan ilmu orang itu atau gampang berprasangka kepada orang itu malah agak nyelentang ingat film Legion jadi mungkin teman-teman juga ada yang sudah pernah nonton film Legion kisahnya tentang doomsday tentang kiamat yang menjadi tokoh sentralnya adalah dua orang malaikat satunya si pemimpin kiamat satunya yang yang akhirnya memilih untuk membimbing umat manusia kembali ke jalan yang benar ceritanya begitu ini coba langsung apa tak cepetin ya jadi akhirnya ada dialog dari malekat yang sebelumnya si yang berusaha membimbing ini dia memang agak rebel kita sebut aja nanti malekat rebel ini dia dibunuh sama malekat yang pemimpin kiamat ini pemimpin kiamat ini dia sama-sama taat sebenarnya tapi satunya memilih jalan untuk melihat dari dua sisi satunya itu taat tok lah pokoknya dia cuman dari satu sisi saja nah si setelah dibunuh malekat rebel ini sama si malekat pemimpin kiamat ini kok di lalah di akhir cerita si malekat rebel ini justru dihidupkan lagi sama Tuhan jebret hidup dia lah pemimpin kiamat habis membunuh terus dilihat dibangkitkan lagi kan bingung loh terus dia bertanya kan kenapa kamu bisa di hidupkan kembali gitu terus si malekat rebel nya bilang karena aku melakukan yang dia butuhkan loh bukankah memang manusia-manusia ini pantas dihukum kata si malekat pemimpin kiamat itu ya tapi sebenarnya mereka hanya salah jalan dan tugas kita bukankah memang membimbingnya kata si malekat rebel ini tadi terus si malekat yang satunya yang pemimpin kiamat ha aku aku tidak sepertimu kau selalu saja menentangnya kalau aku aku tak akan pernah memberikan ampunan kepada mereka kata si malekat pemimpin kiamat yang dihutus lalu akhirnya si malekat si malekat rebel ini bilang nah aku tahu itu yang akan kau katakan oleh karena itu oleh karena kau tidak akan memberikan pengampunan itulah kenapa kau mengecewakannya nyanya gede Tuhan yang maha pengasih dan juga maha pengampun kewaget lah jebret langsung dikirim lagi ke apa ke langit lah pokoknya di gambaran di itu di film legion itu dan itu bagus sekali poinnya yang menarik adalah akhirnya yang aku bisa dapat dari film legion itu adalah ya terkadang kita itu taatnya taat buta jadi taat hanya dari satu sisi aja tapi tidak melihat juga sekitar lawong warna aja gak cuman hitam dan putih ada banyak kenapa kita tidak bisa melihat semuanya supaya jelas gitu cetau bahwa ya memang banyak warnanya kalau misalnya warna hanya hitam dan putih kan apa namanya kecuali memang warna diciptakan hanya hitam dan putih ini ya gak apa-apa gitu atau banyak contoh-contoh lainnya bahwa ternyata pembelajaran itu bisa 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 dari banyak hal tidak hanya dari satu sisi yang kita pegang kuat-kuat itu itu pun kan akhirnya kemelekatan kita terhadap sesuatu sampai akhirnya melupakan Tuhan itu sendiri kemahaannya nah itu yang akan panjang kita bahas diki nanti oke kita lanjut lagi ke Gadolujo wahai semua anak-anakku jawablah perlambang yang aku akan uraikan ini ada apakah di tengah keheningan malam apakah yang meliputi terangnya siang hari apakah sesuatu yang tidak ada itu dan sesungguhnya dimanakah yang ada di tengah keheningan malam yang meliputi terangnya siang dan yang tidak ada tersebut aku mengibaratkan sangatlah jauh tanpa batasan pasti sangatlah dekat namun tak bersentuhan jikalau jauh terlihat berpendar jikalau dekat tiada terlihat jika diumpamakan sebuah isi sesuatu apakah itu jika pula diumpamakan kosong tapi lebih dari kekosongan dan meliputi semuanya sangat halus sekali hingga tak bisa dijumput sangat nyata tapi tak bisa dinyatakan sangat lebar namun juga sempit sangat sempit tapi lebarnya melebihi semua yang lebar di tengah bilah bambu apa isinya bahkan dihadapanmu sekarang siapakah dia jika jika lelaki tapi tak memiliki kelamin laki-laki jika perempuan tak memiliki kelamin perempuan ada disini ada disana ada di depan ada di belakang ada di kiri ada di kanan ada di bawah ada di atas ibarat perahu dia bisa memuat seluruh samudera ibarat kuda berlari kencang tapi di tempat pemberhentiannya jejaknya burung bangau yang tengah terbang melayang yang sulung juga yang bungsu belut mempunyai rumah di dalam batu cadas kata tapi menyelimuti rumahnya sendiri orang bisu tapi keras suaranya ayam berjagu berkokok tapi di dalam telurnya manusia yang buta tapi menghitung bintang di langit manusia yang cebol tapi mampu menggapai langit manusia yang lumpuh justru mengelilingi dunia dimanakah susu hing angin itu dimanakah wohing banyu dimanakah gali hing kangkung susu hing angin itu sarangnya angin wohing banyu itu inti air dan galiheng kangkung itu tumbuhan kangkung tiga pertanyaan ini sangat populer di dunia spiritualitas jawa dan usgo leono dewe lah masalahnya gak boleh diceritain sih usgo leono dewe coba cari sendiri kalau penasaran karena kamu mau tanya ke siapapun kalau ada yang menjawab berarti itu bohong karena harus kamu sendiri yang menjawabnya dan merasakan gak boleh terus gadoloco lanjut lagi mencari api membawa pelita mencari air memikul air kemben putih tertutup warna putih gemen hitam tertutup warna hitam biji ketumbar tapi berisi wadahnya pohon randu hutan merambat tapi kepada tumbuhan simbuan lautan tapi tak bertepi rambut hitam berubah putih warna putih datangnya dari mana dan kemanakah hilangnya warna hitam tadi dan lagi jika pelita padam kemanakah perginya nyala api carilah hingga ketemu manakala tidak bisa mengetahui akan sia-sia tak akan pernah sempurna ilmu ilmu kalian kata Gatolujo benda padat memenuhi samudera burung gagak dan burung bangau ikut datang manakala bangau bertengger diatas benda padat burung gagak tidak tidak kelihatan manakala burung gagak yang datang burung bangau terbang kemana nah khusus untuk kalimat ini ini adalah simbolik sebenarnya pelan-pelan kita coba jabarin satu-satu ya benda padat ini adalah simbol dari jasad samudera itu adalah dunia pengetahuan material burung gagak adalah nafas dan burung bangau adalah ruh jadi kalau misalnya disambung kalimatnya jadi seperti ini jasad memenuhi dunia material nafas dan ruh akhirnya ikut datang manakala ruh bertenggel diatas jasad nafas tidak kelihatan manakala nafas yang datang ruhnya terbang kemana coba itu direnungkan ya oke si kado lucu lanjut kembali oleh karenanya kau harus bisa memahami wahai kalian semua anak-anakku seluruh perlambang ilmu sejati ini renungkanlah jika bisa memahami akan menemukan kesejatian sejati ning rosso rosso sejati ing samudra ureb sejatinya rasa rasa sejati di dalam samudra hidup dan segala rahasia akan cepat tersingkapkan benar-benar perhatikan ucapanku ini dengan sepenuh pendengaran serta sepenuh penglihatan kamu tiada lagi kebenaran yang mendua yang menjadi sifatnya sifat kebenaran sejati itu tunggal tak pernah mendua jangan ragu dan jangan bimbang bahkan puji-pujianmu adalah miliknya rasakan benar-benar saat kamu tengah kelaparan juga rasakan benar-benar saat kamu meminum air di tengah bersembah yang pun rasakanlah rasakanlah bahwa semua ini adalah milik yang tunggal atau Tuhan semata rasakan saat benar-benar kelaparan adalah simbol dari penderitaan dan saat meminum air itu juga saat gembira jadi untuk merasakan kehadiran atau kebesarannya itu tidak harus di satu momen saja tapi ya ketika sedih senang apapun itu harusnya kita bisa merasakan dan merasakan dan menyaksikan kebesarannya oke emm ini kemarin aku terima kasih kepada semua sedulur-sedulur yang akhirnya banyak yang komen kita bisa ngobrol banyak aku juga minta maaf kalau belum bisa belum bisa apa belum bisa bales satu-satu tapi ada satu komen menarik itu jawo itu generoso aku lupa mas siapa terima kasih mas emm kita kan sering mendengar di masyarakat apalagi di jaman akhirnya kita lagi apa aku mungkin sedikit nyebutnya agak latah budaya karena tiba-tiba kita berbudaya semuanya gak apa-apa sih itu bagus tapi ya jangan terus nanti hilang-hilang cepat gitu karena sesuatu yang instan tuh kok biasanya kok kita gak capek gitu loh apa easy come easy go maksudnya wah cepat ah mari kita los tarikan jebet abis itu bosan lagi gak sampai berapa lama kebahaya adalah kehidupan kita habis itu besok ngapain lagi gitu itu kan kita tuh budaya latahnya gitu banget kita tuh sering mendengar Wong Jawa hilang Jawa nih dan selalu diafiliasikan itu dengan hanya sekedar budaya bahwa seakan kalau hilang Jawa nih itu harus dengan bahasa Jawa harus dengan harus dengan bahasa Jawa harus dengan pakaian Jawa harus dengan apapun yang bermuatan Jawa padahal Jawa artinya paham nah bener nah kalau misalnya kita mau terjemahkan Wong Jawa hilang Jawa ini berarti kan orang yang paham tapi hilang kepahamannya orang yang harusnya paham tapi hilang kepahamannya kepahaman akan lelaku juga pepahaman tentang roso dan seakan yang terpenting sekarang adalah mengungguli yang lain seringkali kita mengutip rasanya orang lain pengetahuannya orang lain kutipan dan ucapannya orang lain menelan terus semua yang ada di luar diri kita tapi enggak apa-apa tapi emang jangan lupa untuk terus mencari dan mencerna rasa dalam dirimu sendiri dalam diri kita sendiri karena apa pada akhirnya kan gini loh spiritualitas itu jangan sampai atau apapun itu pengetahuan atau apapun itu jangan dijadikan seakan hanya senjata untuk popularitas cari follower atau cari apa gitu ya buat apa gitu rasa ingin dilihat lebih ini daripada yang lain terus supaya apa juga apa kalau udah winter berdebat tentang religi gitu atau kepercayaan gitu akan dapat piala gitu enggak juga jawa itu hilang rosoni sekarang itu orang paham itu hilang rosoni itu yang akhirnya menggerus kita semuanya mungkin aku bisa ibaratkan kayak permen 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 itu rasanya bukan dibungkus bukan dibungkusnya tapi diisinya permen itu saat permen dihisap baru ngehkan kita rasanya ya sama seperti spiritualitas juga seperti itu adanya dirosok bukan dibungkus atau dilebel nah kalau misalnya di ngaji urib sinaw goblok kita itu gak cari musuh kita nyari sedulur kalau mau di debat ngapain debat aku iki wong goblok bu pak mas mbak sedoyo kita ini disini belajar goblok lho goblok kok didebat jadi kita itu sudah bosan pinter-pinteran penak goblok baik bosan pinter penak goblok nah balik lagi ke permen tadi ngemut permen kan enak demikian juga spiritualitas kalau tidak membuatmu lebih nyaman atau adem ayem lah ngapain akhirnya jadi banyak musuh kayak yang tadi dibilang orang orang itu yang tidak pede itu akan sibuk meyakinkan orang lain sibuk nantang kanan kiri sibuk nyalahin kanan kiri yang sudah mantep ya diem jalan jalan dewek meneng ngelakoni untuk apa ya ketemu sak dermoy tadi yang kita bahas di awal kalau akhirnya juga kita menjadi hanya ikut-ikutan ya kan sama saja seperti ngemut permen yang sebenarnya kita tidak suka tapi dipaksakan permen permen katanya enak oke karena menurut dia enak aku harus juga makan permen ini karena yang lain bilang enak lah kan konyol pernah ini ada satu kejadian menarik jadi pernah ada dalam satu jagungan kita ngobrol itu ada satu orang yang mau tahu banget gitu orangnya semuanya ditanyain sampai hal-hal yang gak penting juga ditanyain yang gak jelas arahnya juga gak ditanyain jadi yang aku tangkep ini orang sepertinya apa rasa ingin tahunya dan keponya tinggi banget gitu tapi juga di satu sisi akhirnya jadi gak jelas dia nyari apa itu kan nyiksa dirinya sendiri menyiksa pikirannya sendiri lah terus ngopo gitu apa enak hidup seperti itu kalau misalnya memang ada yang mau berdebat gitu denganku loh aku ini sekali lagi aku ini wong goblok dan uribku sayem ayem uribku gitu hidupku ini adem enak kalau misalnya ada yang gak terima hidupku enak kan lah yang gak terima kamu kok yang salah aku ya coba setelkan dirimu sendiri gitu bro ya maaf kalau misalnya memang ada beberapa yang yang memang akhirnya jadi perdebatan tapi sekali lagi monggo kerso menurut jenengan itu benar jalankan aku kita lanjut ke gadul lucu ya yang disebut menyaksikan kesejatian adalah iman yang ada yang disebut yang disebut menyaksikan kesejatian adalah iman harus dibuat dengan niat penuh kepasrahan iman harus dibuat dengan niat dan penuh kepasrahan hilangkan semua kebimbangan hanya melihat kepada yang tunggal semata kesejatian adalah menyadari kesatuan gerak dan diam kesejatian adalah menyadari kesatuan gerak dan diam wujud dan kepribadian kalian sesungguhnya nyata bila tak ada yang dibuji lagi sesungguhnya tak ada lagi dua hanya yang tunggal saja yang diam dan bergerak ini kata kata lucu berikut pendengaran dan penglihatan kita semua sangat nyata keadaan ini semua jangan ragu dan bimbang lagi akan rahasia dirimu apa yang kamu ucapkan dan siapa yang mengucapkan tapi senantiasa waspada dan ingat dalam kesadaran bahwasannya tiada yang lain lagi apabila kamu ditanya apa yang yang tunggal kehendaki darimu jawablah bersaksi tentang yang tunggal atau Tuhan itu sendiri sehingga akan tercurahkan ilmu itu nanti Tuhan yang maha suci manakala ditanya berapakah urean penglihatan ruh jawablah tiga perkara yang pertama adalah penilaian kesadaran yang kedua adalah manusia dengan penglihatan yang sempurna dan yang ketiga adalah penglihatan yang telah luluh sempurna kalau kau ditanya berapakah urayan tingkatan lelaku atau pencarian spiritualitas spiritualitas itu jawablah ada dua perkara kata Kadulujo yang pertama bagaikan api yang kedua bagaikan angin yang dimaksud bagai api adalah mencari inti panasnya diri sendiri dengan cara tersebut akan membuat diri kalian cepat mencapai tingkat kepasrahan bagaikan angin maksudnya mencari sesuatu yang tak dapat dicari dimana yang tak dapat dicari tersebut carilah hingga ketemu sesungguhnya sekali-kali tak perlu kau cari jauh-jauh si Gadulujo ini ngasih kisih-kisih dikit lalu Gadulujo lanjut berapakah tingkatan tentang badan yang pertama-tama bagaikan bulan muncul di tanggal 4 yang kedua bagaikan bulan muncul di tanggal 9 yang ketiga bagaikan bulan yang muncul di tanggal 14 maksud bagaikan bulan tanggal 4 9 dan 14 itu dalam solar sistem dalam apa sistem solar penghitungan tanggalan jawa tanggal 4 itu bulannya lagi gelap hampir gak kelihatan itu adalah simbol dari lahir batin itu masih masih tenggelam di material duniawi masih diliputi oleh kegelapan ilusi lalu kemudian yang dimaksud bagaikan tanggal 9 itu adalah itu kan bentuknya bulan sabit kalau tanggal 9 itu adalah simbol bahwa material itu sudah mulai luluh dan sirna oleh karena kesadaran kita tentang yang tunggal atau Tuhan itu sendiri sudah mulai nyata bagaikan tanggal 14 itu seluruh kehendak itu sudah manunggal karena kan kalau 14 biasanya kita bulan purnama kalau di perhitungan jawa manunggal sama dengan yang menciptakan alam jadi ilusi-ilusi itu sudah tersingkap bagaikan bulan purnama Tuhan itu nyata tapi juga tak nyata paradoks apa manunggal gusti kelawan kawulo manunggal gusti dulu ya jadi supaya kawulonya kadang-kadang sombong banget manunggal kawulo kelawan gusti kue sopo ngosak sae gusti ya terserah gusti mau apa sesuai kehendaknya kan bukan sesuai kehendak mu oke nah ketika sudah mencapai tingkatan ini keberadaan kawulo tak sengaja menjadi keberadaan gusti nah ini tak sengaja menjadi keberadaan gusti yang sejati dan benar-benar terjadi makanya manunggal ling gusti kelawan kawulo karena tak sengaja si bahadolo co lanjut lagi berapakah tingkatan dari etika tingkah laku lalu jawab lah terdiri dari lima perkara yang pertama bagaikan kegelapan hati yang kedua bagaikan suara langkah kaki yang ketiga bagaikan jerit tangis yang keempat bagaikan suara ketukan orang menumbuk padi dan bagaikan pelangi yang kelima maksud dari jerit tangis dan juga kekotoran hati serta suara langkah kaki sesungguhnya adalah lambang dari kegelisahan batin yang tak terucapkan jika kita mampu menyadari hal ini maka pada akhirnya ini harus dijadikan koyok kapilaku memastikan rasa malu diri kita dalam diri kita maksudnya adalah segala kekotoran hati jerit tangis itu kan simbol ketidak terimaan dan suara langkah kaki itu kan degup gemuruh yang tidak tenang deg 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 atau apapun itu adalah hal-hal yang patut diperhatikan bagi yang ingin meningkatkan kejernihan dirinya tiga perlambang ini tadi keleteking ati katepeking lampah dan panjeriting tangis adalah lambang ketidak murnian diri yang seharusnya sangat memalukan bagi manusia yang sadar kalau gak sadar ya karep mau cuman ini sangat memalukan bagi manusia yang sadar kalau sadar itu enak happy hidupnya kb enteng bro saktira penting yang penting kalau misalnya hausnya minum lapar yang makan terus pengen rokok yang rokok kan enak saktira penting bonus itu ketetapan diri bagi yang hendak belajar berserah total lanjut katolo dan pelangi bagaikan sifat cantik ketidak 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 murnian ini ada di dalam diri yang berputar -putar bagai awan panas menggelora lambang keempat yaitu ketuen nutu adalah ucapan yang keluar dari orang yang sadar yang sudah bisa menetralisir segala hal-hal negatif yang bergelayut di dalam diri sehingga ucapan yang keluar itu selalu terdengar enak positif dan indah bagai suara orang yang menumbuk padi tadi yang merdu dan jika hal ini bisa dibiasakan maka ya kita itu sudah kayak perwujudan pelangi itu tadi nyata tidak diragukan lagi dan tidak usah susah susah mencari yang agung yang maha mulia karena ucapan yang baik yang keluar dari manusia yang sadar semacam itu adalah ucapannya kata Gadolujo jangan kau pernah meragukan lagi inilah yang sesungguhnya Saud Gadolujo oke dia lanjut lagi ini sudah tinggal sedikit sih bila ditanya urayan tentang jagat maksudnya manusia jawablah tiga perkara jagat bisa jagat jilik jagat ageng bisa manusia dan semesta jawablah tiga perkara lanjut kata lucu yang pertama adalah suksmo sariro nafas artinya yang kedua adalah stulo sariro jasad dan yang ketiga adalah ruh atau atmos sariro yang tanpa tempat tanpa arah dan tanpa ada manakala kalian ditanya ada berapa tingkatan anugrah kesaksian diri anugrah kesaksian diri anugrah ketika kita sudah menyaksikan jawablah tiga macam yang pertama menjernihkan iman secara singkat itu bahasanya begini yang penting yakin yang kedua menjernihkan hati dan kesadaran yang ketiga menjalankan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari wis ini benar sebenar-benar langsung gaduh lucu gaduh lucu lanjut kesaksian diri adalah tanda kecernihan kesadaran menyaksikan kebesaran yang tunggal yang tak lagi mendua tanhana dharma mangroha kita ulangin lagi ya anugerah sembahyang sekarang jika ada yang bertanya jawablah tiga macam anugerah sembahyang yang pertama adalah mengontrol keinginan duniawi lalu yang kedua adalah meninggalkan segala macam kesadaran yang rendah dan yang ketiga adalah mantap lahir batin mantap lahir batin ini dalam dua kata sempat ngakin nah itu tadi balik lagi terus ada lucu lanjut lagi dan anugerah mengagungkan yang tunggal anugerah mengagungkan yang tunggal dan Tuhan itu ada berapa jawablah juga tiga macam yang pertama anugerahnya adalah pengetahuan yang kedua anugerahnya adalah yang mengetahui dan yang ketiga hakikat yang hendak diketahui wejanganku belum selesai sahut gadul ujo akan tetapi ini dulu sebab aku hendak pergi tidak akan lama aku akan kembali sebab aku hendak pergi tidak akan lama aku akan kembali kembali ke sini untuk mengajar kalian lagi agar semakin bertambah kesadaran kalian akan diri pupuh enam kinanti selesai terima kasih maturnumun semua sedulur sedulur yang sudah mampir sudah like sudah subscribe atau mungkin juga sudah share ini ke banyak tempat sudah terlalu lama ini kita akan diombang ambingkan oleh kebencian yuk mari kita bareng-bareng sekarang fokus untuk menyelami diri sendiri fokus untuk menyelami diri kita masing-masing ngaji urep pdw mengkaji hidup kita sendiri dan sinaung goblok belajar untuk goblok supaya apa supaya kita tetap juga kosong sing maha pinter tutuk sing moho gede tutuk kita ini hanya orang goblok sampai jumpa di pupuh selanjutnya pupuh terakhir rahayu 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 hong selamat menikmati